Halo semuanya, selamat datang di channel youtube pandroid tv Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara menghapus semua riwayat salinan di clipboard hp samsung Sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube pandroid tv Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Selain video ini, kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara mengaktifkan clipboard di hp samsung Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas Oke, bagi teman-teman yang sudah sering sekali nyalain pesan atau teks di clipboard hp kalian Nah, kalau sudah terlalu banyak tentunya jika ingin menghapus satu persatu cukup memakan waktu ya teman-teman dan agak repot Nah, jadi untuk bisa menghemat waktu dan lebih cepat kita bisa langsung menghapus semuanya sekaligus teman-teman Caranya teman-teman bisa langsung buka keyboardnya Kemudian kita klik clipboard Nah, maka disini akan terlihat riwayat salinan atau copy paste ya teman-teman Untuk cara menghapusnya teman-teman bisa tahan lama di salah satu salinan Oke, kemudian kita klik semua yang ada di atas ini teman-teman Nah, maka ini langsung ter-checklist semua ya tanpa terkecuali Nah, jika sudah yakin ingin dihapus bisa langsung kita klik tong sampah ini Nah, kalau kalian ada item yang disematkan disini kita bisa pilih juga ya teman-teman mau dihapus atau enggak untuk pesan yang disematkannya itu Kalau memang mau dihapus kita checklist tapi kalau enggak juga enggak apa-apa kita un-checklist aja Nah, disini aku enggak hapus ya pesan yang disematkan Kalau udah kita klik hapus Nah, ini bisa terlihat untuk semua salinannya itu langsung terhapus ya kecuali pesan yang disematkan ini Karena tadi aku pilihnya enggak dihapus jadi ini masih tetap muncul Kalau kalian pilih tadi maka semuanya akan terhapus jadi di papan clip ini jadi kosong Jadi caranya gampang banget ya untuk menghapus semua riwayat salinan di HP Samsung Sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang sudah saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial cara mengaktifkan keyboard satu tangan di HP Samsung Untuk linknya bisa kalian klik di kolom deskripsi